Nah disini jual sosis dan kentang Ya ini adalah selai mawar ya teman-teman Aku mau cobain Bismillah Jamurnya warnanya coklat Aku gemes banget Aku nyobain katina yang warna Orange ya teman-teman Ada apakah disana Assalamualaikum Welcome back to Cerita Rispi Halo teman-teman Apa kabar gimana keadaan kalian Semoga dimanapun kalian berada Kalian dalam keadaan sehat selalu ya Nah ini seperti yang aku bilang kemarin ya teman-teman ya Jadi hari ini aku mengunjungi festival panen Dan kita ini sekarang sudah ada di Kopo Dan itu di belakang ini festivalnya ya teman-teman ya Ini nanti aku mau lihat apa aja disana yang dijual Ini sepertinya rame sekali ya Dan ini tuh hari kedua ya teman-teman ya Kemarin mau kesini tapi hujan Makanya ayo kita lihat bersama-sama Seperti apa festival panen yang ada di kota Yas Romania ini ya Tuh banyak banget Ini kayak lapangan ya Sang ya Ya kayak lapangan gitu Football Ya jadi ini kayak lapangan sepak bola yang dijadikan festivalnya Ini aku sangat penasaran sekali Oke kita kesana ya bareng-bareng Nah oke ayo kita masuk Ini lapangannya jalanannya turun seperti ini ya Penasaran banget aku Nah karena ini lapangan sepak bola makanya disini banyak tempat duduk Seperti ini ya Oke Ini jalannya turun teman-teman aku harus hati-hati Ya disitu ada jamur Ada orang jual jamur Senangnya aku lihat Ini rumput asli ya Ini rumput asli teman-teman Ini kita mulai dari sebelah kanan dulu ya We start from here ya Kita mulai dari sebelah sini ya teman-teman Apa yang mereka jual Nah disini mereka jual jamur Aku lihat teman-teman gemes banget aku lihatnya Jadi ini jamur yang masih ditanam di bagnya ya Ini kayak lentesen jamur Jadi jamurnya keluar dari ini media tanamnya Ini namanya jamur apa saya Pleurotus type of jamur Pleurotus Jadi ini tipe jamurnya ada Pleurotus ya teman-teman ya Kayak gini Jamurnya warnanya coklat Ya Allah Gemes banget aku Rasanya pengen aku masak Aku makan Tuh disini hasilnya Coba ini Kita lihat Ini juga ada pickle jamur ya teman-teman Sepertinya itu di dalam jarannya itu pickle jamur Ini yang freshnya Mereka jadi jual dua macam ya teman-teman ya Fresh dan pickle Pickle jamur Nah ini teman-teman disini juga di jual zakuska ya Gikan Ini kayak tuna ya teman-teman ya Ini kayak tuna ya teman-teman ya Jadi ini zakuska yang ada ikannya teman-teman ya Nah teman-teman ini karena tadi aku cobain zakuska ikannya enak Ini kita mau beli teman-teman ya Satu Ini kita sedang antri Ini rame banget soalnya Disini juga dijual berbagai macam ikan asap ya teman-teman ya Ini sudah dibumbuin Ini ikan air tawar yang dijual disini ya Oke teman-teman ini kita sudah beli zakuska ikan ini ikan air tawar ya Sama tadi kita beli asap Ikan asap untuk nenek ya Kalau zakuskanya ini aku yang kepingin Oke kita keliling-keliling lagi Kita mau coba di rumah Tadi sudah incip sih dan enak makanya kita beli Ini jual wine disini ya teman-teman Terus disini jual buah-buahan Ini apa sayang? Oh iya ini berbagai macam madu disini banyak banget Dan ini apa sayang? Kapsunika Ini kapsunika seperti yang kita beli di supermarket Ini Oh bukan Oh ini tuh wine ya teman-teman ya Ada alkoholnya Aku pikir kayak sirup It's not strawberry juice Ya terus ini berbagai macam buah-buahan Anggur Harganya 35 ribu sekilonya Disini juga dijual lavender ya teman-teman ya tuh Disini cantik banget bunganya lavender Hmm baunya Baunya enak banget Ini kayak gini Ini kayak pengharum ya Coba sih Aku bau Hmm Baunya enak tuh Alami Ini harganya 5 L ya teman-teman ya Atau sekitar berapa sayang 5 L itu Harganya sekitar 18 ribu Ini sepertinya kita mau beli ini Lavender 1 Harganya 5 L ya Satu ya teman-teman Enak banget Kalau yang besar kayak gini Ini 10 L 10 L atau 35 ribu Ini 17,5 Ini kita beli 2 ini ya teman-teman ya Lavendernya Disini juga ada lavender yang asli Seperti ini ya cantik banget Kalau yang ini harganya 10 L ya teman-teman ya Ini jelly fruit ya teman-teman ya Berbagai macam jelly fruit Ini banyak sekali dijual Lilin-lilin aroma lavender Ini juga kayak balsam Balsam ya teman-teman ya Kita mau ke stun yang selanjutnya Dan ini Sama ini sepertinya Zakuska juga Also fish product Zakuska sama dari Ini teman-teman ya Dari ikan juga Ini ada testernya Tapi tadi kita sudah beli Oke Lewatin sayang Sudah beli soalnya Oh dan disini itu daging Tapi ini kayaknya daging Babi ya teman-teman ya Coba sih Lihat Oh ya Ini aku sampai gak bisa lihat ke dalam ya teman-teman ya Untuk dagingnya soalnya Rame banget Baru disini ada apakah ini Coba kita lihat Apa ya ini ya Nah teman-teman ini adalah Pikul sayuran ya Yang dijual Ini anak kecilnya Jualan teman-teman Pinter sekali Bantuin orang tuanya jualan Dan ini adalah roti Rotinya orang Romanianya Yang keras-keras gitu Ini kita mau beli ini ya teman-teman Satu Ini jadi isinya adalah Walnut dan pelam ya teman-teman Aku mau coba ini Satu Disini juga ada roti seperti ini Unik banget bentuknya Terus yang sebelah sini adalah Kukis Walnut Oke teman-teman ini kita mau cari tempat duduk dulu Kita mau makan Sama Stefan di belakang Ini soalnya banyak tempat duduk disediakan juga Kita makan disini Namanya tadi ini apa sayang Zeba Beza 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 Jadi ini namanya Beza Nama rotinya Isinya adalah Walnut dan pelam Oke kita cobain sayang Aku yang coba Aku lapar soalnya Dari tadi kepingin donat Tapi adanya ini Oh ini seperti ini Oke aku cobain ya Bismillah Hmm I can see the plum Come on you eat together with Enak You like it? Rasanya ada asem-asemnya Soalnya dari buah pelam Irap Because you're hungry It looks good Looks crusty Donat enak sayangnya I want to taste Kayak ada rasa kacang-kacangnya Itu teman-teman Ini 100% natural Ada gula taburnya juga Ada kecut-kecutnya Asem enak Sour Sour Ini enak Dan dia lembut Soft Keliatannya kan keras ya Tapi ini empuk banget Rasanya enak kan Sofia Apple Pie ya enak banget juga suka enak banget plam dan walnutnya ini kayak ini ya temen-temennya kayak di selai jadi selai gitu ya jadi kayak kacang walnut like jam jam walnut sweet soft ada sour a bit enak oke ini kita mau lanjut muter-muter lagi ya temen-temennya soalnya masih banyak stand yang belum kita kunjungi kita masih beberapa dan ini tadi harganya sekitar 18 le ya temen-temen ya atau sekitar hampir 60.000 satu sekitar ya hampir 60.000 60.000 rupiah 60.000 segini temen-temen ya soalnya tadi itu 10 le itu per 100 gram ya saya enggak dan ini lebih dari 100 gram tapi beneran enak banget mahal tapi enak mahal tapi enak oke sudah kenyang sekarang waktunya jalan-jalan lagi melihat-lihat ya temen-temen sebelah sini dijual berbagai macam Madu ini sama seperti tadi lavender kita sudah beli ya tadi temen-temen dan disini dijual kukis ini kayak es krim ya saya oh ini coklat dibentuk kayak es krim disini kukis-kukis khas Romania ini seratele ya ini mas Stefan pernah bawain oleh-oleh waktu ke Indonesia namanya seratele ini rasanya kayak bukan manis ya teman-teman tapi gurih terus disini apa ya ini disini dijual sirup ya teman-teman ya ini dari bunga katina namanya di sebelah sini dijual berbagai macam sayuran bagus banget itu daun bawangnya besar banget ada kentang bell pepper, paprika, kubis itu ada bayam spinach baby ya itu ada bayam bayamnya besar banget fresh banget teman-teman disini seven lay it's a cheaper than in lidl ada juga bunga kol brokoli kayak fresh banget di sebelah sini juga dijual madu lagi ya teman-teman banyak sekali aneka macam madu disini ini juga produk-produk madu ini katina nah ini aku mencobain katina yang warna orange ya teman-teman ini aku cobain katina yang warna orange ya warnanya seperti ini bismillah enak enak banget enak teman-teman soalnya rasanya asem-asem gimana ayo coba enak ini dari bunga ya teman-teman ya bunga katina namanya enak banget teman-teman habis kayak orange ya kayak mandarin jeruk vitamin C kayak jeruk mandarin kecut banget tapi enak jadi ini kita coba lagi ini katina campur jahe ya teman-teman ya cobain bismillah bener-bener mantap rasanya enak banget hati lagi penasaran ayo sayang ini coba enak banget kan enak banget we buy this one dengan gimbir the big glass very tasty enak terus hangat juga kan sekarang lagi dingin jadi enak ada jahe mantap ini kita akhirnya setelah coba-coba kita beli yang katina dan gimbir ya teman-teman ya buah katina gimbir itu jahe kita beli yang katina sama jahe ini ini enak banget ini 30 70% katina 25% madu dan 5% jahe oh ya ini jadi 70% nya katina abis itu 25% nya itu madu terus 5% nya itu jahe mantap ini enak banget aku suka dan ini harganya 30 le atau sekitar hampir 100 ribu 100 ribu ya teman-teman 100 ribu oke teman-teman ini kita sudah dapat jus katina dan jahe sekarang kita muter-muter lagi ini di samping kananku jual berbagai macam bunga dan ini bunganya cantik-cantik sekali disini ini harganya ini harganya 15 le atau sekitar 45 ribu ya satu potnya tuh yang di sebelah sana cantik banget ini 30 le atau sekitar 100 ribu lebih ya 110 ribu oh ini cantiknya ini 25 le sekitar 80 ribu ya oke kita keliling lagi masih banyak teman-teman tuh sampai sana kita belum keliling semua nah ini disini juga dijual sama pengharum ini dari lavender dan disini dijual berbagai macam sayur-sayuran ada bawang bombay terong terus berbagai macam pickle ya berbagai macam pickle ya teman-teman ini apa sam oh cherry cherry di pickle terus ini ada cabai di pickle juga sebelah sini ada daging lagi selalu ketutupan orang-orang ya teman-teman ya daging asap ini ada selai terus disini ada berbagai macam keju-kejuan aduh gak kelihatan penuh orang soalnya teman-teman keju disini kejunya itu blok-blokan seperti ini ya sebalok-balok gitu ya dan disini juga dijual sirup ya teman-teman ya dari buah eh dari bunga mawar terus ini pumpkin terus ini ini bunga apa sayang elderberry terus ini cherry berbagai macam dan ini selesai selai selai lombok dan disini ada selai lombok juga selai arde bell pepper ya teman-teman ya terus ada zakuska juga zakuska kita tapi sudah beli terus ini ada peach ya saya ada selai peach ini aku mau cobain selai mawar ya teman-teman ya ini adalah selai mawar ya teman-teman ya aku mau cobain bismillah seperti rasa mawar mantap enak seperti bunga rasanya manis tapi limonata dan ini dikasih ini sirup sirup mawar ya teman-teman ya ya mantap enak kan enak yang ini kalau yang selainnya tadi enak cuma terlalu manis banget ini tadi yang barusan aku minum ya teman-teman ya jadi ini tuh sirup mawar terus dikasih ini juga bunga mawarnya dan beneran enak ya teman-teman ya gak nyangka seenak itu enak banget nah thank you nah thank you ini kita beli ini ya teman-teman ya soalnya aku suka banget rasanya enak fresh tadi tuh dikasih ini tapi tapi aku cuman beli sirupnya aja soalnya mantap ini harganya berapa sayang 20 ya 20 sekitar 70 ribu ya teman-teman ya oke waktunya mas stefan bayar ayo sayang bayar disini dijual waxnya madu ya teman-teman ya ini jadi terbuat dari waxnya madu makanya warnanya kuning seperti ini dan ini ada sendok madunya juga dan disebelah sini ini rame sekali apa ya ini ya oh ternyata daging nah ini yang jualan pakai pakaian khas romania teman-teman ya mereka pakai pakaian khas romania dan disebelah sini ada berbagai macam produk susu susu kambing ya sayang ya dan itu kayak olahan susunya this is like sour milk dari kambing ya dari sapi kambing oh ya ini sapi ini yang kambing gini disini juga dijual berbagai macam sayuran ini kayaknya masih fresh banget ada apel terong wortel wortelnya masih banyak tanahnya jadi kayak fresh banget itu terus bawang bombay bawang bombay ini malay sayang bawang bombay 5 lei terus ada kentang juga ini bawang merah besar ini kubisnya juga 5 lei 5 lei sayang murah loh misalnya kemarin di supermarket itu 10 lei per kilo ya teman-teman dan disini 5 lei murah ini nah disini juga ada aronia ya teman-teman ini kita mau cobain oke teman-teman ini kita cobain jus aronia ya buah aronia baunya baunya kayak gak ada baunya ini bismillah rasanya ada sepet-sepetnya membuat mulut kering ya ada sepetnya ya kayak sepet teman-teman makanya mas steven bilang mulut kering tapi aku suka soalnya ini gak terlalu manis not too sweet jadi kayak rasa-rasa akar gitu teman-teman ya tapi enak banget ini mantap rasanya kayak akar ayo kita keliling-keliling lagi ini disini dijual madu lagi terus beberapa stan jual lavender ya teman-teman ya ini lavender juga terus ini madu lagi ya teman-teman ya jadi banyak sekali yang jual madu terus pengharum lavender itu banyak banget disini juga dijual berbagai macam tanaman ya teman-teman ya tuh ini sepertinya mawar ya ini mawar terus disini ada cemara terus yang sebelah sini itu berbagai macam buah-buahan ini apa ya ini mawar juga disini juga dijual buah pir tapi gak ada harganya harus tanya dulu ke depan mau tanya tapi antri banget disini juga dijual berbagai macam anggur rumah ya teman-teman ya dan disini itu mus ya teman-teman ya ini katanya mas stefan itu kayak fermentasi anggur ini orang-orang minum dari NB dan ini mas stefan cobain mus ya teman-teman yang di belakang ini ya fresh juice aku coba ini aku mau cobain fresh juice dari anggur enak banget enak banget kayak bener-bener rasa anggurnya terasa banget teman-teman like it dan berbagai macam anggurnya ini mereka bikin jusnya dari berbagai macam anggur yang di belakangku ini enak banget dan ini mas stefan mau cobain mus ini netes dari sini ya coba lebih manis enggak 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 enak 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 jadi kita udah cobain produk-produk anggur terus disini berbagai macam kukis-kukis ya teman-teman dijual kukis ternyata ini kita sudah muterin semua ya teman-teman ya soalnya ini kembali lagi di jamur yang pertama tadi kita masuk tapi ini yang belum kita puterin adalah yang ada di tengah-tengah tuh ini yang di tengah-tengah kita mau lihat-lihat yang di pinggir-pinggir ini kita sudah puterin semua kita ke sana nah ini tuh yang di tengah-tengah ini tuh para mahasiswa ya teman-teman yang jualan ini ada tulisannya faculty the agriculture jadi kayak mahasiswa agriculture pertanian seperti itu ya ini dijual berbagai macam roti rotinya besar-besar di sini jadi yang di tengah-tengah ini anak-anak pertanian yang jual ini telur dijual telur di sini di sini mereka juga jual kelinci ya teman-teman ya masya Allah kelinci lucu banget indut indut banget kayaknya ini kelinci nya seterus dengerin musik terus ini ada ayam ini ayam juga ayamnya gendut-gendut banget oh ya ini jenis ayam Transylvania ya teman-teman ya ayam Transylvania lehernya gak ada bulunya oke ayo kita muter-muter lagi ini banyak sekali anak kecil yang gemes sama kelinci nya disini juga dijual berbagai macam bunga bunganya cantik banget ya teman-teman ini wangi wangi lagi dari lavender terus ini kayak lilin dijual berbagai macam lilin ini selai berbagai macam selai terus di sebelah sini adalah oh ini teh ini teh ya teman-teman ya jadi ini teh ini adalah dari berbagai macam tanaman romania ya teman-teman ya begini masih serbu dan disini juga dijual teh tapi kayak teh untuk obat-obat herbal gitu ya teman-teman ya terus disini jus dari lemon strawberry berbagai macam ini anget disini ya teman-teman ya cai cai itu artinya teh teh buah-buahan ini aku beli jagung ya teman-teman ya soalnya jagungnya anget harganya berapa oke ini kita duduk lagi ya teman-teman ya soalnya aku kepingin makan jagungnya jadi ini tadi jagungnya satu seperti ini tuh harganya berapa tadi sayang 12 lei ya jadi itu sekitar 41 ribu ya teman-teman satu seperti ini 41 ribu disini teman-teman tapi gak apa-apa lah soalnya aku kepingin bismillah jadi teman-teman jagung rebus disini ini rasanya gak kayak di Indonesia yang manis ya jadi ini kayak dibumbuin asin jadi di kuahnya tadi tuh dikasih garam halnya kalau aku di Indonesia itu suka jagung yang rasanya manis ini asin tapi enak halnya dingin terus makan jagung anget-anget 40.000 kalau di Indonesia dapat berapa jagung itu kalau di Indonesia sudah dapat banyak jagung paling 3 kilo paling ya teman-teman asin sayang salty aku tadi ini pikirnya rasanya kayak jagung manis itu teman-teman direbus ternyata asin ya asin oke teman-teman ini aku sudah selesai makan jagung dan kita juga sudah selesai keliling-keliling festival semuanya ya kita sudah kunjungin dan ini belanjaan kita hari ini kita belanja yang di supermarket itu gak ada ya teman-teman ya jadi ini benar-benar kayak olahan orang-orang lokal kayak gitu orang-orang lokal di Romania sekarang ini kita mau lanjut jalan-jalan sebentar ini kita mau pamit terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita hari ini terima kasih sampai jumpa di video kita selanjutnya sampai jumpa nah teman-teman sekarang ini kita melewati kayak jajanan ya jadi food truck food truck gitu ini aku mau tunjukkan nah disini jual sosis dan kentang seperti ini ya teman-teman ini menunya kayak burger burger gitu ini juga burger ini menarik sekali soalnya mereka bakarnya di tradisional kayak gitu ya teman-teman jadi inilah food truck di Romania ini apa ya ini juga burger disini dan disini jual kentang kentang kayak fried rice gitu ya kentang goreng teman-teman terus ini apa sayang oh ini kayak bir ya teman-teman bir disini kayak kentang dijual kentang juga disini juga dijual makanan tradisional romanian namanya mici ini kita gak beli soalnya ini ada babinya ini tuh jadi kayak campuran daging babi sapi dan kambing gitu ya ini katanya enak sih ini juga ada semacam fasole ya ini kacang kayak bubur kacang ini Terima kasih telah menonton!